Ternyata Yahya Waloni sudah dilaporkan ke polisi, kapan diringkus? Ditulis oleh Manuel di SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Politisi PKB melaporkan Yahya Waloni ke kantor polisi soal arogansinya dalam berbicara dan bertindak dalam menista agama Kristen. Kalau Paul Zhang menjadi sosok yang dicari karena menista agama Yahya Waloni, Tengku, Somat, Habib Rizik pun juga bisa kena. Sebenarnya di tahun 2018, Yahya Waloni Simualaf penghasut itu sudah dilaporkan oleh Abdul Kader Karding soal penghinaan kepada tiga tokoh, yaitu Makruf Amin, Tuan Guru Bajang, dan Megawati. Saya selalu dengan politisi PKB Abdul Kader Karding yang saat itu merupakan Sekretaris Jenderal PKB yang mendatangi Baris Krim untuk melaporkan Yahya Waloni yang sudah jelas-jelas menghina. Mu'alaf mabuk agama merasa diri benar, tapi ternyata merusak persatuan dan kesatuan. Karding mengatakan dengan jelas bahwa kedatangannya ke Baris Krim ini untuk melaporkan Yahya Waloni terkait ceramahnya yang perisi celaan penghinaan terhadap Kiai Haji Makruf Amin yang adalah Rais Am Syuryah, pengurus besar Nahdiatul Ulama. Abdul Kader Karding mengatakan bahwa Yahya pernah menghina Kiai Makruf Amin sudah uzur, sudah tua dan mau mati, tapi ambisi jadi wapres. Kalimat ini tentu sudah menjadi delik aduan yang bisa dilaporkan. Selain itu, Yahya Waloni Semualaf mirip Felix Shaw itu juga berkata bahwa TGB Zainul Wajdi disingkak jadi Tuan Guru Bajingan. Kalau mau dikata yang bajingan itu, Yahya Waloni dia seringkali menebarkan kebecian dan ketidaksukaan. Selain menghina Kiai Makruf Amin dan Tuan Guru Bajang, perempuan pun dihina. Dia menghina Ibu Megawati Soekarno Putri. Dia mengatakan piangkerok masalah di Indonesia ini dilakukan oleh seorang nenek di Jakarta bernama Ibu Megawati. Kalau orang PDIP tidak berespons, itu justru aneh. Kok malah Abdul Kader Karding yang bicara? Tapi tidak apa-apa. Yang penting orang ini ditangkap dan diciduk sampai kapok. Orang-orang pemecah belah model Yahya Waloni, Bahar Smith, Habib Rizik, Soma dan berbagai agamawan lainnya yang mengaku-ngaku sebagai pemuka agama namun tidak bisa mengontrol emosi dan tutur katanya memang harus diproses hukum. Seberapa banyak pun anggota mereka, polisi tidak boleh kalah. Hasutan-hasutan dan penistan-penistan agama yang dikerjakan oleh mereka tampaknya jauh lebih mengerikan ketimbang Ahok, Meliani dan berbagai kaum minoritas yang aneh banget bisa dicap sebagai penista agama. Pasal yang sudah lama tertidur ini harus dibangkitkan untuk menjerat orang macam Yahya, Habib Rizik, Smith, Soma dan pendusta-pendustan lainnya. Kalau perlu mereka ini harus di meja hijaukan bersama-sama bareng Paul Zhang. Kejadian Paul Zhang yang mendapatkan kritik keras dari Mu'anas Alaidi dan Habib lainnya membuka kotak Pandora atas pasal-pasal karet yang sangat multi-interpret dan patut dibuang. Mumpung belum dibuang, sekalian aja Abdul Kader Karding melaporkan Yahya Waloni. Sayangnya Abdul Kader ini gak melaporkan terkait penistan agama. Kenapa? Karena masa nanti dianggap jeruk makan jeruk? Seharusnya laporkan pasal penistan agama dong. Lebih asyik kok malah melaporkannya penghinaan terhadap simbol negara? Memang sih, kalau melaporkan Yahya terkait penghinaan simbol negara, yakni Kiai Wapres Makruf Amin, lebih gampang dijadikan tersangka. Tapi tetap saja konteksnya ini ya penistan agama yang dilakukan Yahya kepada orang Kristen. Mungkin Paul Zhang bisa dilaporkan Yahya tuh. Sekalian aja kerame-rame, kan seru? Sudah waktunya negara ini bebas dari provokator-provokator macam mereka ini. Sudah waktunya Abdul Kader Karding memang turun tangan, tidak urun angan dalam melaporkan mereka-mereka ini. Habib Rizik sekarang sedang berkasus dan sudah rendah betul namanya dan ormas yang dibawanya. Sekarang Indonesia harus benar-benar lepas dari hal ini. Kita tahu bahwa pandemi ini memang bikin orang jadi gak bisa mikir sehat. Apalagi ditekan-tekan sama pemerintah. Mudik dilarang adalah hal yang paling absurd. Mudik dilarang, tapi bioskop dibuka. Ernest gembira bioskop dibuka. Makanya gak heran kalau ada orang yang mulai gak bisa mikir lurus dan ngomong jadi sembarangan. Maka demi pembelajaran, Yahya harus ditangkap. Diciduk dan tidak boleh berdakwah lagi. Kita harus dukung Gus Yakut untuk melakukan pembinaan kepada para pendakwah. Kalau tidak mau dibina, ya dibinasakan saja karirnya. Bukan orangnya ya? Hehehe. Yahya Waloni harus ditangkap. Ceramahnya yang penuh hinaan tidak bisa dibiarkan apalagi videonya sudah tersebar kemana-mana. Karena itu, Karding melaporkan bukan lewat pasal penistan agama, tapi pasal undang-undang ITE dengan nomor laporan yang sudah jelas. Semoga saja pelapor itu sudah diurus sama polisi. Mana nih? Pak Kapol Rilistio. Ayo, tunjukkan keberanianmu. Itulah tanya-tanya. Ini alasan kenapa kalau Yosef Paul Zhang ditangkap, Yahya Waloni juga mesti diciduk. Ditulis oleh Ferry Patli di Seaward.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Baru-baru ini di bulan Ramadan, kasus penistan agama kembali mencuat. Lakunya adalah Yosef Paul Zhang, yang notabene seorang YouTuber. Setelah penulis terlusuri akun YouTubenya, dia lumayan aktif di situs berbagi video tersebut. Video yang dia unggah pun telah mencapai 595 video dengan 51.000 subscriber. Di deskripsi saluran YouTubenya itu, dia mengatakan kalau dirinya merupakan pendiri The Firm Foundation dan Hegeos Apologetic Center. Di samping itu, ia menyebutkan kalau dirinya saat ini tinggal di Jerman. Di sana ya banyak mengabarkan injil kepada umat muslim, ateis, dan agnostik. Yosef Paul Zhang ini juga membuka kursus Alkitab via Zoom bersertifikat. Kalau pembaca Seaward mau berkirim pesan kepadanya, ini alamat email Yosef Paul Zhang tersebut. hegeos.eu.gmail.com Nah, lantas penistana agama seperti apa yang ia perbuat? Yosef mengatakan kalau dirinya merupakan nabi yang ke-26 dan Tuhan dikurung di dalam kaget. Yang bisa laporin gua penistana agama? Nih, gua nih, nabi ke-26. Yosef Paul Zhang. Meluruskan kesesatan ajaran nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabul lah. Kalau anda bisa laporin atas penistana agama, gua kasih lo satu laporan 1 juta rupiah. Maksimum 5 laporan supaya jangan bilang gua ngibulkan. Ujar Yosef dalam sebuah video yang membuat umat Tislam marah besar tersebut. MUI pun mengutuk tindakan penistana agama itu dan meminta polisi segera melacak keberadaan pelaku serta menangkapnya. Sedangkan PBNU meminta polisi menangkap Yosef dan mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi. Sementara PA212 tampil beda dengan yang mereka lakukan terhadap kasus Ahok dulu. Pasukan kadrun itu sampai saat ini belum menyiapkan rencana akan menggelar demo secara besar-besaran di Monas menuntut agar Yosef segera ditangkap. Entah apa sebabnya. Apakah karena gak ada yang nyediain nasib bungkus? Ataukah karena gak ada amplop yang bisa dibawa pulang? Lalu bagaimana penyelidikan kasus itu hingga saat ini? Polisi lagi memburu pelaku. Yosef juga sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPU. Tapi berhubung dia saat ini sedang berada di luar negeri. Interpol pun dilibatkan untuk memburu penistagama itu. Artinya bisa jadi sebelum lebaran idul fitri ini. Ia sudah ditangkap dan diekstradisi ke Indonesia. Secara dia juga akan sering main medsos. Jadi cukup mudah untuk melacak beradaannya tersebut. Belum lagi ditambah dengan hubungan Polri dengan polisi negara lain juga sangat baik. Terbukti beberapa buron yang kabur ke luar negeri bisa dipulangkan ke tanah air. Seperti Joko Chandra ditangkap di Malaysia. Dan Maria Pauline Lumoa buronan kasus pembebolan BNI ditangkap oleh NCB Interpol Serbia. Dan sekarang keduanya sudah diekstradisi ke Indonesia. Hanya saja kalau Yosef itu nantinya ditangkap maka si penistagama yang lain Yahya Waloni juga seharusnya ditangkap. Karena mereka itu kan sepaket. Cuma bedanya Waloni menistagama minoritas. Sedangkan Yosef menistagama mayoritas di Indonesia. Jadi reaksi maupun tekanannya pun agak berbeda. Berikut contoh dari pernyataan Waloni yang menistagama tersebut. Ia pernah mengatakan bahwa ceramahnya bahwa firman Tuhan umat Kristen itu semuanya palsu. Yang mana video ceramahnya itu diunggah di saluran Youtube Termometer Islam. Selain itu persis seperti yang dilakukan oleh Yosef, Waloni juga menantang orang untuk melaporkannya ke polisi terkait pernyataannya tersebut. Di Kristen Omokosong hari Minggu pagi firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Saya yang bikin kok palsu semua. Omokosong gak ada yang betul. Ungkapnya dengan nada sombong. Lapor saja. Coba orang Kristen lapor ke polisi. Gak berani lapor. Lanjutnya lagi. Tidak hanya penulis loh yang mengatakan kalau Yahya Waloni itu seharusnya ditangkap. Tapi banyak juga yang lain. Seperti pengurus cabang istimewa NU Amerika Gusahal. Menurutnya Yosef Paul Zang telah menista agama Islam. Sedangkan Waloni suka menistakan agama Kristen. Sehingga keduanya itu bisa dibilang setali tiga uang. Saya setuju. Yosef Paul Zang ditangkap dan dihukum karena telah menista Islam. Tapi Yahya Waloni dan Ustadz Abel-Abel lain yang hobi menistakan Kristen juga harus ditangkap dan dihukum. Ujar pemilik nama asli Ahmad sahal tersebut. Bahkan ia juga mengatakan Yahya Waloni merupakan Yosef Paul Zang versi mu'alaf. Bukankah di mata hukum semua orang mempunyai kedudukan yang sama? Artinya kalau penista agama Islam diburu, penista agama Kristen juga mesti diciduk demikian kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.